Media Amerika Serikat, The Wall Street Journal, melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah mulai memompah air laut ke jaringan terowongan Hamas di jalur Gaza. Dilansir dari Reuters, pada Rabu 13 Desember 2023, Wall Street Journal mengutip informasi tersebut dari para pejabat Amerika Serikat. Pada informasi itu, mereka mengklaim bahwa proses tersebut akan memakan waktu berminggu-minggu dan dapat menghancurkan terowongan Hamas. Diketahui sebelumnya, Israel telah yakin bahwa Hamas menyembunyikan sandera, pejuang, dan juga amunisi di bawah terowongan tersebut. Adapun, sebelumnya, Wall Street Journal pada awal bulan ini melaporkan Israel telah memasang lima pompa besar di utara kamp pengungsi Al-Sati selama sebulan terakhir. Masing-masing pompa bahkan disebut mampu memompah ribuan meter kubik air laut ke dalam terowongan. Adapun, Israel telah memberitahu para pejabat Amerika Serikat bahwa mereka sedang mempertimbangkan opsi ini pada bulan lalu. Namun, saat itu masih perlu mempertimbangkan faktor kelayakan dan lingkungan dibandingkan dengan kebutuhan militer. Terkait hal ini, beberapa pejabat Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya mengenai rencana tersebut, sementara yang lain mendukung. Salah satu kekhawatiran utama atas rencana ini adalah dampak lingkungan dari pemompaan air laut ke dalam tanah. Dikabarkan, air laut yang merembes ke dalam tanah merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Hal itu karena dapat meracuni akuifer semisalin di dalam tanah serta membuat permukaan menjadi sangat tidak stabil. Lebih lanjut, kekhawatiran bahwa air laut akan membuat tanah Gaza juga menjadi asin. Sehingga hal itu akan mengakibatkan sangat sulit untuk bercocok tanam. Kemudian, ada juga kekhawatiran bahwa zat-zat yang disimpan di dalam terowongan dapat meresap ke dalam tanah dan selanjutnya menjemari area-area tersebut. Biasanya, militer menggunakan anjing dan juga robot untuk membersihkan terowongan. Namun, efektivitas membanjiri terowongan mungkin merupakan pilihan yang terlalu menguntungkan bagi IDF karena menghemat waktu, uang, dan juga tenaga.